Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Anda masih setiap bersama kami di Dr. Kito Bessamo Kito Sehat. Kita masih membahas penyakit sindroma dispepsia, ini kita lanjut lagi ke Dr. Renty mengenai diagnosis. Jadi langsung saja ya, untuk dispepsia fungsional, pasien yang sudah terdiagnosa dispepsia fungsional maka diterapi PPI. Kalau hasilnya ternyata negatif, infeksi helicobacter pylori-nya negatif, maka langsung terapi PPI. Kalau positif maka harus terapi sesuai standarnya tadi, obatin dulu infeksinya. Kemudian pasien yang gagal dengan terapi PPI dapat ditambah dengan TCA dan prokinetik. Itu hanya nice to know saja ya buat pemirsa TVRI. Kemudian apabila setelah terapi yang ada PPI, TCA, prokinetik gagal, maka perlu dipertimbangkan untuk dilakukan psikoterapi. Karena tadi ya, dispepsia fungsional ini banyak karena faktor stres. Itu perlu dipertimbangkan juga. Pasien dispepsia yang berusia di kurang dari 60 tahun perlu menjalani pemirsaan helicobacter pylori tadi. Kemudian, ini untuk tata laksananya ya banyak sekali. Sesuai dengan si faktor resikonya juga yang multifaktorial. Bisa dukungan psikososial, diet, terapi helicobacter pylori, kemudian berbagai macam obat-obatan. Kemudian, untuk faktor psikologis, jadi memang ada hubungannya nih, ternyata si stres tadi atau dampak psikologis kita terhadap gejala sindroma dispepsia. Jadi hubungannya itu adalah terjadi peningkatan hormon adenalin, sehingga terjadi peningkatan produksi asam tadi. Menyebabkan asam lambungnya naik, kalau kata bahasa awamnya gitu ya, kata orang-orang, asam lambungnya naik dong. Nah, tanyakan juga stresnya ada nggak? Kemudian, adanya stres akun menyebabkan penurunan kontratilitas lambung. Stres menyebabkan penurunan aliran darah ke mukosa, sehingga terjadinya kerusakan sel pada mukosa. Kemudian, depresi dan ansietas juga akan mengaktifkan reseptor GABA, yang akan menyebabkan gangguan pada lambungnya tadi. Dukungan psikososial, jadi kita harus memberikan edukasi untuk mengurangi tingkat kecemasan. Tanya, triggernya apa? Karena percuma dikasih obat-obatan, tapi kalau stresnya tidak diredah atau tidak diterapi, maka dia akan tetap sakit. Baik tadi kata-kata ini, harus ada kesehatan mental juga. Kemudian, diet makan dalam jumlah porsi kecil dan diulang. Jadi, untuk penderita dispepsia itu, makanannya memang tidak bisa banyak, tapi harus sering-sering diulang. Maka porsinya adalah sedikit, tapi sering. Kemudian, menghindari makanan mengandung tinggi lemak dan makanan yang memicu kekambuhan. Biasanya, memicu kekambuhan. Untuk pasien-pasien sindroma dispepsia, pasti tahu. Kalau makan ini, dok, biasanya kambuh. Kalau kayak gitu, udah tahu, udah dapet list-listnya. Kira-kira, kalau saya minum kopi, bakal kambuh. Saya makan cabai dikit saja, dok, kambuh. Maka harus dihindari. Harus tidak dimakan dulu. Kemudian, makanan yang bersifat iritatif, pedas atau asam. Nah, itu juga bisa memicu terjadinya sindroma dispepsia. Nah, ini ya, lifestyle modification. Tidur yang cukup. Karena, balik lagi ya, stress tadi. Stress, tidur yang kurang bisa menyebabkan stress berat badan harus diturunkan. Kemudian, makan sayur, makan buah. Hentikan rokok, tidak minum kopi ataupun teh dan alkohol. Hindari makanan yang mengandung gas, asam, pedas, kafein, soda. Kemudian, makanan dan minuman yang tidak memberatkan dan menetralkan lambung. Lalu, mudah dicerna. Ingat ya, mudah dicerna. Tadi ada ditanya kan, kalau tidur gimana makan makanannya? Boleh, tapi yang mudah dicerna, seperti buah. Kalau yang berat-berat, itu jangan dulu. Kemudian, cairan yang cukup, tidak mengandung bumbu yang tajam dan laktosa rendah. Oke, ini, biasakan makan dengan teratur. Kunyah makanan dengan baik. Ingat ada senar rasulnya juga loh ini. Kemudian, jangan makan terlalu banyak. Jangan berbaring setelah makan. Dan, hindari waktu makan yang terlalu berdekatan. Sehingga, proses mencerna tidak terganggu. Jangan makan sambil minum. Kemudian, tingkatkan konsumsi makanan sumber serat. Konsumsi makanan probiotik. Dan, kurangi konsumsi makanan pembentuk asam. Lalu, jangan makan makanan yang terlalu panas ataupun dingin. Karena itu nanti akan menyebabkan sensitivitas. Dan, terakhir, kurangi setelah. Oke, luar biasa. Ini pembahasan kita mengenai sindroma dispepsia. Ini adalah pengalaman pribadi saya, dok. Ketika saya menangani teman saya, dok. Ketika dia sedang sesak dada, heartburn. Itu, kita bagaimana tahu kalau dia itu sebenarnya sindroma dispepsia atau dia serangan jantung, dok. Ini kadang masih bingung, dok. Umurnya berapa? Umurnya itu di kisaran 20-an, gitu. Kalau umur di sekitar 20-an sih sebenarnya jarang ya. Kalau yang berkaitan sama serangan jantung itu. Apalagi kalau misalnya dia nggak punya faktor resiko. Kayak misalnya merokok, darah tinggi, gitu-gitu kan. Jarang banget. Biasanya memang dia lebih berhubungan ke asam lambung. Tapi harus digali lagi. Makanya tadi kan dia harus ditanyanya lebih dalam nih. Dia ngalamin yang kayak serangan, kayak rasa nggak enak di jantung itu. Rasa panas atau debar-debar. Jadi nanti kan selain dari anamnesis, ada pemeriksaan fisik nanti yang dilakukan. Jadi kalau misalnya jantungnya di pemeriksaan fisik aman, dia rasanya cuma terbakar sampai ke dada, itu kan tadi ada kondisi yang namanya asam lambung kelewat naik kan. Yang kondisi girl. Girl itu kan dia lebih ke nyeri ulu hati, naik ke dada, rasanya kayak panas di dada, panas kayak kebakar, sampai rasanya naik juga sampai ke kerongkongan. Asam lah. Nah itu kan kondisinya sama, sama-sama mirip tuh kayak jantung. Tapi balik lagi, kalau misalnya masih umurnya 20-an, biasanya itu nggak ngarah ke sana. Terus pas di pemeriksaan fisik aman nih jantungnya. Oh oke, ini asam lambung aja kelewat berlebih. Tapi kalau usianya udah lebih, misalnya udah 35 tahun ke atas, dengan kondisi dada yang juga rasanya kayak kehimpit, kayak ketimpa benda berat, misalnya ada penjelaran sampai kondisinya sesak, keringat dingin, baiknya kita harus lakukan pemeriksaan yang namanya rekam jantung nantinya. Kalau rekam jantung sama pemeriksaan fisik yang memang menunjukkan mengarah ke jantung, ya harus diobservasi lebih lanjut. Nah tentunya kalau tadi melihat resursusnya tadi dok ya, mungkin boleh di terakhir nih dok, mungkin boleh dok pesan kepemirsaan nih dok ya, ketika untuk pencegahan dan juga jangan sampai, kalau sudah menjadi seorang pengidap penyakit dispepsia nih dok. Oke, jadi kalau sudah mengidap dispepsia, maka sudah tahu nih apa aja yang tidak bisa dimakan. Maka kita harus wanti-wanti, kita harus aware pada diri kita sendiri. Kalau sudah dispepsia, biasanya gejalanya semakin lama akan semakin parah. Maka hindari dan kurangi gejala-gejala pemicu. Luar biasa sekali pembahasan kita hari ini dok ya, tentunya mengenai penyakit sindroma dispepsia ini tidak bisa dispelekan juga dok ya. Walaupun ini bisa sembuh, tetapi tadi bisa terjadi secara berulang, ketika memang pola hidup tadi yang tidak sehat tadi dok ya. Luar biasa pembahasan kita hari ini. Terima kasih kepada dokter Lenti, dan juga dokter Rennie, semoga ini dapat mengedukasi pemirsa di rumah, sehingga menjadi lebih paham nih, tahu apa itu sindroma dispepsia, apa aja yang harus dilakukan, dan bagaimana cara mencegahnya tadi. Nah jadi pemirsa di rumah, terima kasih untuk menyaksikan dokter kita hari ini. Jadi jika pemirsa di rumah ada yang mengalami, bagaimana tadi ya, mengalami tadi ya, dari diagnosi-d diagnosi yang diceritakan oleh dokter Lenti, juga dokter ini tadi, bisa langsung segera diperiksakan ke dokter. Akhirnya saya Rennie Supriyadi, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Mohon pamit menurut diri, terima kasih dan sampai jumpa.